Bagaimana sih gejala awal atau bisa jadi ciri-ciri awal gagal ginjal pada anak yang perlu orang tua waspadai, dok? Dan kapan sih harus dibawa ke fasilitas kesehatan, dokter? Baik, ya. Jadi, saya bisa katakan ya, penyakit ginjal ini, terutama yang kronik, ya. Dia itu seperti kalau anak itu tipe yang introvert, ya. Jadi, kata dia ada lima tahap nih, kalau penyakit ginjal kronik itu ada lima tahap. Tahap 1, tahap 2 tuh kadang-kadang nggak bisa, nggak menimbulkan gejala apa-apa, gitu. Tahap 3, tahap 4 baru mulai anaknya sedikit lemas, dan lain, gitu ya. Dan makanya kadang-kadang kalau nggak kita lakukan deteksi rutin, kadang-kadang bisa kerewatan. Jadi, di dalam kondisi, udah tahap yang lanjut, gitu. Bukan di tahap-tahap awal, gitu ya. Karena tahap awal, kadang-kadang nggak memberikan gejala. Nah, di akhir tahap, akhir baru kan di gejala bisa bengkak, kemudian juga pada kondisi yang udah kuat darurat, bisa jadi ada kejang, bisa kekandangannya tinggi, gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi, yang tiba-tiba udah kondisi perat, yang mengharuskan, wah, yang tiba-tiba harus di darah. Sebenarnya bukan tiba-tiba. Di awal juga ada tanda-tanda ringan, gitu. Misalnya, tanda-tanda ringan itu apa? Pipisnya kerum, atau perubahan warna pipis, ya. Misalnya, tanda-tanda ringan sedikit, berbusa, kagak-kagaknya bengkak, telan timbul, bisa terjadi, atau ada infeksion kemih berulang, gitu, rana awal, atau tekan darahnya tinggi, gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak berat, kalau ada tanda-tanda ringan awal, barulah timbul di jalan yang berat, bisa sampai mereka tadi kejang, kemudian bengkak yang herba, bisa sesak nafas juga, gitu. Karena, maka dia juga berefek ke organ-organ lain juga, gitu. Termasuk tadi kagak-kagaknya terlalu tinggi ke saraf. Jadi bisa kejang. Kalau sehernya terlalu banyak, kalau mengendap ke paru-paru, bisa jadi sesak nafas juga. Dan terjadi pada kondisi yang udah lanjut atau kondisi yang parah. Terima kasih telah menonton!